Intro Assalamualaikum Halo semuanya teman-teman apa kabar Jumpa lagi di channel aku Isma Yaira Seperti biasa di video kali ini Aku akan bagikan tips lagi Untuk semuanya Nah untuk yang pengen tau tips kali ini teman-teman silahkan Lanjut aja nonton videonya sampai selesai Jangan di skip Dan jangan lupa juga untuk selalu melupung channel ini Biar channelnya makin ramai tambah maju Yaitu dengan cara Subscribe, like, share, dan juga Komen kan Nah jadi teman-teman untuk video kali ini Aku mau buat masker wajah Dengan menggunakan bahan yak sederhana Yang mungkin bahannya ini Pasti ada di rumah ya Disini teman-teman nanti Bisa gunakan maskernya secara rutin Walaupun sebenarnya Untuk tips kali ini sudah aku pernah buat Di video sebelumnya Namun ternyata Tangkapannya sangat positif Dan banyak juga dari subscriber aku Yang mencobanya dan katanya bagus Setelah menggunakan masker ini Ternyata kulitnya menjadi lebih halus Menjadi bersih Cerah juga Kemudian masalah Kayak di tipi dikitam Ataupun beruntusan juga memudar Makanya aku share lagi video ini Dan disini aku akan tambahkan Dengan bahan lainnya Yang lebih bagus Dan ini tuh bisa jadi Kayak perpaduan yang sempurna ya Untuk perawatan kulit wajah kita Oke untuk yang penasaran Dilanjut aja Nonton videonya sampai selesai Nah untuk bahannya sendiri Sangat sederhana Pertama itu adalah Siapkan yang namanya beras Usahakan gunakan beras putih ya Tapi kalau beras Melah pun tidak apa-apa Kenapa kita gunakan beras Ternyata beras ini manfaatnya banyak Apabila kita gunakan sebagai Masker atau campuran masker Karena dalam beras ini Terdapat Vitamin Kemudian mineral juga Yang efeknya itu Bagus banget Apabila digunakan Untuk perawatan kulit ya Karena selain dapat Kayak menitrusi kulit Menembabkan Mencerahkan Juga bisa mengurangi Masalah Kayak kerutan Garis-garis halus Ataupun mungkin Bintik hitam Kemudian selain itu juga Bisa mengurangi masalah Beruntusan Dan apabila teman-teman Gunakan Masker berasnya saja Aku sarankan Gunakan pada wajah Yang cenderung kombinasi Atau wajahnya Yang berminyak Namun disini Selain beras Aku akan tambahkan Dengan bahan lainnya Jadi untuk teman-teman Yang kulitnya kering Boleh mencoba Dengan menggunakan Masker ini Oke Jadi teman-teman disini Siapkan saja 2-3 sendok makan beras Kemudian Kita cuci terlebih dahulu Ini berasnya Belum aku cuci ya Jadi ini berasnya Masih kotor Kemungkinan ada Debu Jadi kita Cuci dulu Aduk-aduk Nah nanti Mungkin ada Debu-debu yang Keluar ya Setelah ini Kita buang dulu Air cucian Yang pertama ya Tidak boleh dipakai Karena ini Masih ada kotorannya Setelah bersih Seperti ini Baru kita Tambahkan air lagi Gunakan secukupnya Aja Kira-kira 1-2 sendok Apabila kita gunakan Sebagai Masker wajah Segini cukup Kemudian Sambil diaduk-aduk Lagi Sampai Berasnya ini Mengeluarkan Sari-sarinya Gitu ya Yang warna putih Tadi Setelah ini Jangan langsung Digunakan Diamkan dulu Air rendaman Berasnya Sekitar 30 menit Baru setelah itu Bisa kita Gunakan Setelah 30 menit Baru kita Masukkan Air berasnya Saja ya Boleh disaring Atau tidak Disaring juga Gak apa-apa Masukkan pada Wadah yang lain Kita ambil Air perasan Berasnya Saja ya Nah ini Air berasnya Yang sudah terpisah Nah Seperti yang Aku janjikan Disini aku akan Tambahkan dengan Bahan lain Yang lebih Bagus ya Teman-teman Dan ini Menjadi perpaduan Yang sempurna Itu disini Aku tambahkan Dengan menggunakan Yang namanya Vitamin E Bisa gunakan Yang kapsul Atau yang bubuk Atau serbuk Ya silahkan Disini aku punya Yang kapsul Kita masukkan Saja Satu buah Vitamin E Yang kemasan Kapsul Masukkan Kemudian setelah itu Baru kita aduk-aduk Cerah merata lagi Kalau sudah Maskernya Siap digunakan Teman-teman 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 bisa gunakan Masker ini Terutama ke wajah Dan kalau ada sisa Bisa ke leher Ataupun boleh juga Pada Area badan Yang ingin kelihatan Lebih bersih Dan juga cerah Dan ini air berasnya ya Sudah siap Bisa teman-teman langsung gunakan Caranya Teman-teman Gunakan Ataupun Oleskan Air beras ini Bisa dengan menggunakan Kapas ya Karena kalau kita gunakan Oleskan ke tangan Karena teksturnya cair Jadi nanti bisa Cepat Apa ya Cepat kering gitu ya Jadi lebih baik Kita gunakan kapas Caranya Kita Masukkan saja Kapasnya ini Pada air rendaman Beras tersebut Setelah ini Baru teman-teman Bisa langsung kita Oleskan dulu ya Ke area wajah Seperti ini aja ya Teman-teman Kayak kita Menggunakan Yang namanya Air mawar Ataupun Menggunakan toner ya Seperti ini juga Ini juga boleh ya Teman-teman Nah seperti ini juga Sudah bagus ya Teman-teman ya Gunakan ke wajah Penggunaan masker ini Bagusnya di Pagi Ataupun Malam hari Juga boleh ya Nah setelah dioleh Sekali Seperti ini Jangan lupa Kita masukkan lagi Kapasnya Pada air rendaman Beras tadi Kemudian Untuk cara yang kedua Kita bisa langsung Tempelkan Si kapasnya ini Pada wajah Terutama Gunakan dulu Pada wajah Yang ada masalahnya Misalkan Pada area kerutan Ataupun mungkin Pada area yang ada Bintik hitamnya Ataupun Beruntusan ya Teman-teman Jadi contohnya Seperti ini ya Dioleskan Seperti ini Boleh digunakan Juga ke seluruh Wajah Teman-teman Tergantung ya Kalau misalkan Ada Bintiknya nih Di area ini Pipi Bisa oleskan Seperti ini ya Contoh Kayak gini Oke Kalau sudah Diamkan dulu Maskernya Sekitar 15 menit Jangan terlalu lama juga Ya Kalau sudah Baru teman-teman Bisa bersihkan Dengan menggunakan Alibiasa Cara ini Teman-teman Bisa Kita gunakan 2 sampai 3 jam Seminggu Pokoknya rutin ya Penggunaannya Agar hasilnya Cepat kelihatan Nah jadi itu ya Teman-teman Untuk tips kali ini Gimana cara Membuat masker Dari bahan alami Sederhana Teman-teman Silahkan Bisa mencobanya Di rumah Karena manfaatnya Banyak Selain Bisa kayak Mencerahkan wajah Kemudian juga Bisa mengurangi Masalah kerutan Ataupun Masalah bitik-bitik hitam Dan pori-pori besar Pada wajah kita Selain itu Apabila teman-teman Guna kaca rutin Maka kulit Akan menjadi Lebih halus Dan pastinya Lembab Pokoknya Gunakan aja Maskernya 2 kali seminggu Atau sampai 3 kali Dalam seminggu Dan semoga Terselah ini Bermanfaat ya Mungkin Cukupan sekian aja Untuk video kali ini Terima kasih Untuk yang sudah Selalu melukung channelnya Dan yang sudah Selalu Menonton videonya Sampai selesai Terima kasih banyak Pokoknya teman-teman Kalau punya saran tambahan Silahkan Boleh komentar juga Pada kolom komentar di bawah ini Terima kasih Sampai ketemu Di video aku selanjutnya Yang lebih menarik Dan yang lebih Bermanfaatnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh